Sulit membedakan kalimat fi'il karena keterbatasan kosa kata atau kalian tidak tahu sama sekali Baik, saya akan menjelaskan semuanya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Saya Irfan Burhanuddin Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana caranya kita membedakan kalimat fi'il dan kita mampu mendeteksi kalimat fi'il daripada kalimat yang lainnya yakni daripada kalimat isim atau kalimat huruf Seperti apa kalimat fi'il tersebut? Kalian simak terus videonya Tapi sebelum itu, sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada kalian tanda kalimat isim dan cara mendeteksi kalimat isim cara mengetahui ini kalimat isim dan sebelumnya lagi, saya sudah menjelaskan kepada kalian bahwa bagaimana caranya kita mendeteksi kalimat Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini baru tahu ke video ini silahkan kalian bisa cek video saya sebelumnya Oke, langsung saja ke penjelasannya Baik rekan-rekan semua Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tanda daripada kalimat fi'il Tapi sebelumnya tanda kalimat fi'il atau mengetahui fi'il itu bisa dua cara Satu, dengan cara mengetahui artinya Yang kedua, dengan cara mengetahui tanda-tandanya Seperti apa tanda-tandanya? Saya akan menjelaskan disini tanda kalimat fi'il itu yang pertama adalah fi'il suka dimasuki kod Biasanya, kod ini suka dimasuki atau suka masuk adanya di depan Contoh, kod aflahal mu'minun Aflaha ini, yang berwarna merah ini sudah dipastikan kalimat fi'il Dari mana kamu tahu kalimat fi'il? Karena ada tandanya Mana tandanya? Yakni kod atau dimasuki kod di depannya Sebelumnya ada kod Berarti setelahnya sudah dipastikan Ini kalimat fi'il Sampai disini dapat dipahami ya Kemudian yang kedua Fi'il itu tandanya dimasuki sin Dimasuki sin Tanda sin ini berada di depan Contoh, saya'lamun Nah, yang warna merah ini Yaklamun Sudah dipastikan kalimat fi'il Dari mana kamu tahu kalimat fi'il? Karena sebelumnya ada sin disini Ada huruf sin Kemudian Tanda kalimat fi'il Yang ketiga Yakni suka dimasuki saufa Suka dimasuki saufa Saufa itu berada di depan Atau di depan kalimah Atau di depan kata Saya kasih contoh disini Saufa ta'lamun Lapad ta'lamun Ini sudah dipastikan kalimat fi'il Kenapa kamu tahu ini kalimat fi'il? Karena sebelumnya ada saufa Dan saufa itu merupakan tanda kalimat fi'il Kemudian Tanda yang keempat Fi'il itu Suka dimasuki tak tanis Tak tanis yang disukunkan Beradanya di mana? Tak tanis itu adanya di belakang Berbentuk tak yang sukun seperti ini Ini tak tanis Tak yang berbentuk sukun seperti ini adalah Tak tanis Contoh disini Komat hindun Komat hindun Nah yang berwarna merah ini kalimat fi'il Dari mana kamu tahu kalimat fi'il? Karena setelahnya ada tak tanis Atau tak yang sukun seperti ini Nah ini merupakan tanda Tanda daripada kalimat fi'il Berarti koma Kemudian ta'lamun Ya'lamun Kemudian aflaha Itu sudah dipastikan kalimat fi'il Nah sampai disini Kita harus bisa membedakan terlebih dahulu Kalimat fi'il Kita harus bisa mendeteksi kalimat fi'il Atau kata kerja Oke untuk menguji kemampuan kita Saya disini akan menguji dengan latihan Coba rekan-rekan semua Tentukan kalimat fi'il Pada contoh di bawah ini Dengan mengetahui tanda-tandanya Contoh yang pertama Kod an'zalna alaikum Nah kod an'zalna alaikum Ini coba Kalian tentukan Mana kalimat fi'ilnya Mana kalimat fi'ilnya disini Dengan melihat tandanya Kemudian contoh yang kedua Tabat yada abi lahab Coba lihat Mana kalimat fi'ilnya Soal yang ketiga Sayasla narongzata lahab Coba tentukan Mana kalimat fi'ilnya Dan yang terakhir Wa innahu la zikrullaka walikawmik Wasaufatus alun Nah coba tentukan Mana kalimat fi'ilnya disini ya Sampai disini Kita harus dapat paham dulu Sampai disini Kita harus mengerti terlebih dahulu Dan insya Allah nanti Saya akan lanjutkan ke Pembahasan berikutnya Allahu akbar